Sebelum kita bahas mengenai General Purnal Wirm Deranto yang ternyata suaranya bagus sekali, saya mau tanya ke Pak Wir. Tadi Pak Wir bilang, saya itu nggak pernah pensiun. Jadi ini kan sekarang jadi Dewan Pertimbangan Presiden, sebelumnya sudah kami tayangkan ya, pengabdian-pengabdian Pak Wir. Jadi ini kalau setelah 2024, apa pengabdiannya kira-kira? Boleh nggak dibocorkan? Ya, masih mikir-mikir. Belum boleh dibocorkan sekarang? Iya, masih mikir-mikir lah ya. Tuntaskan dulu ya tugas ini dulu ya. Jangan terobsesi dengan tugas lain. Supaya konsentrasi kita tuntas, menyelesaikan tugas-tugas di Pertimbangan Presiden. Nah, saya jadi kepikiran. Tadi saya katakan tadi kan harus tuntaskan. Kita tuntaskan dulu. TN keempat ya, TN keempat yang Mbak bilang tadi. Tapi saya jadi kepikiran. Tadi kan di awal saya bilang ya, dan mampir saya juga jadi tahu bahwa Pak Wir ini punya kesempatan mengabdi di masa pemerintahan Presiden yang lain dengan Presiden berikutnya. Sudah lima Presiden. Pak Wir mungkin punya kunci. Di politik itu kan kadang-kadang diametral ya. Saya memilih A, maka saya berseberangan dengan kubu B. Tapi Pak Wir menjadi sosok yang bisa diterima tampaknya. Karena Bapak diberi kesempatan untuk mengabdi dan menjadi bagian dari pemerintahan. Pak Wir tampaknya diterima sama semua kubu. Itu apa kuncinya? Kuncinya ya. Dibocorin ya. Kuncinya adalah yang Anda sebutkan sebelumnya. Trust. Kepercayaan. Kepercayaan. Pada saat Anda diberikan satu tugas tertentu, maka Anda betul-betul sepenuhnya pengabdian apa yang Anda miliki ya, diorientasikan betul-betul tugas itu. Harus tuntas. Harus orientasi bukan kepada mengabdi keperorangan, tapi mengabdi kepada misi. Ya, misi apa yang dibebankan kepada Anda atau diberikan kepada Anda, maka laksanakan dengan tadi. Beberapa. Empat tadi? Ya, empat tadi. Ya, dengan demikian maka siapapun pemimpin Anda atau siapapun atasan Anda akan merasa bahwa tidak ada hidden agenda dari anak buahnya. Ya, muncul suatu kepercayaan bahwa apapun yang diberikan kepada si W akan selesai tuntas. Nah, itu. Saya merasa bahwa dengan menyelesaikan cara tuntas, saya punya kepuasan tersendiri secara pribadi. Kan begitu. Jadi, kembali tadi bahwa memang, gak hanya saya, siapapun ya, dalam pengabdian kalau memang bisa membangun trust ya, kepada siapapun yang memang merupakan kolega dari satu pengabdian itu, pasti Anda akan diterima di semua pihak ya. Makanya ternyata ini yang menjadi jawaban kenapa Pak Wir gak pernah pensiun ya. Tapi tadi gak mau bocorin setelah 2024 berikutnya pengabdiannya apa? Belum ya? Belum. Masih pikir-pikir ya Pak Wir ya? Belum pikir ya. Ya, coba kita lihat. Tadi kan saya bilang Pak Wir ini, iya, sebagai prajurit yang tidak pernah pensiun. Tapi coba kita lihat ternyata Pak Wir ini ada album, wah sudah ditampilkan nih. Ini album tahun Untukmu Indonesia ku. Tahun berapa Pak Wir? Tahun berapa nih? Untukmu Indonesia ku. Iya, ini lama sekali. Waktu saya mau membantu pengungsi di Aceh itu. Oh, pantesan nih. Ditulisin hasil penjualan album ini. Untuk pengungsi? Iya. Jadi Pak Wir ini berarti memang hobi nyanyi? Iya. Oh, hobi nyanyi? Iya, bukan hobi ya. Memang bisa nyanyi gitu aja. Oh, bisa berarti? Tari dulu nih. Apa pilihan katanya bisa berarti bagus dong dijangi? Bagus belum tentu. Bisa itu kan bisa nyanyi jelek, bisa nyanyi senteng, bisa nyanyi bagus. Mampu apa enggak nih ya? Iya. Tapi seberapa sering? Pak Wir sendiri memang di sela-sela waktu jeda, dari kesibukan memang nyanyi? Oh enggak juga. Sekali-sekali aja ya. Kadang-kadang kita ada ketemu temen yang udah nyanyi-nyanyi. Sekarang udah lama gak nyanyi ya. Tapi saya kadang-kadang melantungkan lagu saat tak kala dibutuhkan untuk mengkomunikasikan kebijakan negara kepada masyarakat. Itu biasanya dengan nyanyi lebih enak. Misalnya pada saat COVID-19 lagi marak-maraknya pandemi itu ya. Kemudian ada larangan untuk mudik. Saya kan nyanyikan lagu. Enggak mudik enggak apa-apa. Karena mudik enggak apa-apa. Coba bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Pada saat Presiden kemudian mencanangkan pemilihan Ibu Kota atau Ibu Kota Baru, IKN, yang namanya Nusantara. Saya kemudian juga membuat lagu atau melantungkan lagu yang judulnya Nusantara. Begitu. Jadi ya bukan atas pesanan tapi ya dari satu keinginan untuk mencoba dengan cara bernyanyi bisa mengkomunikasikan antara kebijakan dan penerimaan di masyarakat dengan mudah. Apa Pak Wir juga termasuk sosok yang percaya bahwa musik itu adalah bahasa universal yang bisa diterima oleh kalangan masyarakat? Yang pasti menyanyi. Musik itu menyenangkan semua orang. Ya. Burung pun atau hewan pun kalau lagi senang menyanyi dia. Kalau sakit enggak nyanyi dia. Jadi kita juga nyanyi itu sehat. Gitu ya. Tapi pasti kalau menyanyi itu kan menyenangkan orang. Tapi saat kala kita memaksakan orang nyenangi lagu kita itu enggak bisa. Kita terpaksa harus mencoba mengimbangi apa kehendak pendengar kan. Tapi pendengar sekarang kan anak muda sekarang ya milenial sekarang kan generenya kan lagunya agak beda gitu. Jadi saya enggak bisa masuk lagi ke sana. Wah masuk sih. Coba kita coba deh. Mungkin bisa di apa kita coba mendengarkan suara Pak Wir. Ini sih sebenarnya saya dibilang oleh tim tapi saya juga langsung buru-buru apa namanya googling. Bagi anak sekarang langsung googling. Lihat liriknya tapi mungkin Pak Wir masih hafal. Coba kita apa apa putar musiknya. Mungkin Pak Wir boleh nyanyi berkenan. Oke. Kita mulai. Kita potong aja. Saya sih bagian tempat tangan aja sih Pak Wir. Bukan-bukan itu intro-nya. Tunggerin tuh intro-nya katanya. Oh ini dari awal katanya. Engkau gemilang malam cemerang. Bakaikan bintang timur sedang mengembang. Lain. Lain. Oh lain coba. Oke. Aransemennya mungkin bisa disiapkan aransemen yang cocok dengan Pak Wir nih. Mungkin. Ini terlalu cepat ya Pak Wir ya. Iya. Terlalu cepat. Mungkin apa teman-teman bisa menyiapkan di aransemen yang mana. Aransemen. Yang aslinya aja. Yang aslinya original coba. Original. Bisa enggak disiapin. Jadi engkau gemilang malam cemerlang bagaikan bintang timur sedang mengembang. Tapi memang Pak Wir suka sama satu genre musik tertentu atau sesuai zamannya? Ya sesuai zaman saya waktu itu emang lagu seperti ini. Yang katakanlah liriknya sederhana. Kemudian perubahan nada. Ini puiti sekali sih sebenarnya. Perubahan nada juga tidak terlalu jelimet gitu ya. Sehingga mudah dinikmati, mudah dihafalkan dan sebagainya. Sekarang kan lain lah ya. Tapi kan kalau bagi kami tinggal buka di Youtube. Terus kalau saya carinya Pak Wir, saya ketik Wiranto langsung muncul kata langsung nyanyi. Semua. Jadi Bapak ngomong ngiat sekali bikin videoclip, Bapak syuting, Bapak ini gitu ya? Sekali aja saya bikin rekaman. Habis itu saya enggak bikin rekaman lagi. Rekaman pun untuk tadi ya buat apa namanya disumbangkan? Iya. Saya sumbangkan untuk ke amal ya. Kalau di acara-acara keluarga atau apa gitu Pak Wir pasti? Pak Wir nyanyi dong? Enggak. Saya enggak. Misalnya ada perkawinan apa itu. Suruh nyanyi Pak nyanyi. Jangan dong. Nanti bayarnya terlalu mahal. Bayarnya terlalu mahal Pak. Iya bener juga ya. Ini minta Pak Wir nyanyi bayarnya berapa ini? Kalau menyanyi A dengan ada rate cardnya Pak. Kalau sekarang. Oke. Kalau diminta pilih antara di satu acara, antara nyanyi atau pidato Pak Wir pilih yang mana? Ya pidato aja. Pidato aja? Enggak kalau untuk kampanye saya pilih nyanyi. Oh kalau untuk kampanye pilih nyanyi. Tapi kalau di momen-momen acara atau acara lain pidato aja. Iya pasti kita bicara. Bahkan bicara bisa mencurahkan ya berbagai perasaan hati kepada atau pemikiran saya kepada para pendengar. Kalau nyanyi kan terbatas. Tapi kalau di Indonesia Timur, kalau kampanye dulu ya lebih baik menyanyi dari pidato. Karena? Ya kan mereka sering nyanyi. Karena tadi mungkin bisa jadi Pak Wir musik itu bahasa universal jadi mungkin bisa diterima sama semua kalangan. Karena tadi Pak Wir diminta memilih antara menyanyi atau pidato dan memilih kalau nggak kampanye itu lebih memilih untuk berpidato. Jadi mungkin di kesempatan di obrol malam kali ini Pak Wir mungkin karena momentumnya 2023 sudah dimulai sih sebenarnya. Karena sudah ada peserta pemilu, ada nomor urut, partai politik. Tapi mungkin Pak Wir bisa memberikan pesan-pesan kebangsaan kepada kami semua. Sebenarnya tadi sudah kita bahas mengenai jaga NKRI dan lain-lain. Tapi kalau seorang Pak Wir bicara mungkin punya pengaruh dan mau didengar oleh lebih banyak lagi hal-hal ya. Pak Wir mungkin bisa sampaikan. Iya memang ke suasana panas ya dalam atau menjelang pemilu memang ya selalu terjadi. Dan sangat boleh jadi nanti di tahun-tahun yang kedepan nanti pada saat kita menjelang pemilu ya juga suasana akan semakin panas. Tapi sepanas apapun ya kita minta bahwa atau kita mengharapkan bahwa tidak menjadikan kita tidak bersatu sebagai bangsa. Sepanas apapun jangan sampai ada tindakan-tindakan yang juga merusak ya persaudaraan kita sebagai bangsa dan keamanan nasional. Nah oleh karena itu kembali tadi ya kalau ya semua komponen bangsa atau setiap pelaku yang terlibat dalam pemilu selalu ya lurus atau berkiblat kepada peraturan dan perundangan yang berlaku. Maka kita yakin ya bahwa pemilu akan berjalan dengan sangat baik ya. Sukses ya dan berhasil tentu memilih pemimpin yang kita harapkan bersama. Kita amini tadi pesan Pak Wir semua elemen bangsa punya kontribusi untuk menjadi bagian dari proses pendewasaan demokrasi yang telah kita pilih menjadi bagian dari perjalanan atau kehidupan berbangsa, penyelenggaraan, kehidupan berbangsa dan bernegara. Pak Wir terima kasih sekali sudah mau hadir mendekati jelang akhir tahun 2022 kita menyambut tahun 2023. Semoga resiliensi kita, kemajuan bangsa dan negara tetap kita bisa jaga, tujuan bernegara bisa terus kita wujudkan dalam proses ke depan. Terima kasih Bapak sehat selalu, terima kasih. Karena Pak Wir tadi sudah sulit kami mencari aransemen yang pas buat Pak Wir, kita nikmati saja. Terima kasih sekali lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih buat pemirsa. Selamat menyambut tahun baru. Orang malam besok tetap akan hadir. Biasanya kan Senin sampai Jumat. Nah kami hadir spesial di hari Sabtu untuk menemani pergantian tahun menyambut tahun 2023. Jadi saya akan jumpa Anda lagi besok dengan sahabat-sahabat yang juga akan menghiasi layar kaca di BTV. Terima kasih, saya Pristian Grich. Sampai jumpa besok. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel Youtube Berita 1. Like, comment, dan share video ini ya. Terima kasih.